Hizib Nawawi Nama Hizib ini diambil dari gelar penyusunnya Yaitu Al-Qutub Al-Imam Al-Nawawi Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya Bin Sharaf Bin Murri Bin Hasan Bin Husain Bin Muhammad Bin Jum'ah Bin Hizam Ad-Dimasyqi Beliau lahir di Nawawi Yaitu sebuah kampung di Haruan Lebih kurang 50 km selatan Damsyik Pada tahun 631 Hijriah Sejak kecil Beliau rajin menuntut ilmu Menghafal Al-Quran dan lain-lain Kemudian beliau berhijrah ke Damsyik Pada tahun 649 Hijriah Ketika berumur 19 tahun Untuk mendalami ilmu-ilmu agama Karena Damsyik Karena Damsyik ketika itu Adalah kota ilmu Dan kota ulama Beliau Membaca 12 pelajaran Kepada tuan-tuan guru Sehari semalam Bahkan Pernah hampir 2 tahun Tidak tidur berbaring Yaitu Tidak tidur nyenyak Karena ilmu Kemudian akhirnya Beliau Dibenarkan Duduk mengajar Di Darul Hadith Al-Ashrafiyah Selepas wafatnya Imam Abu Syama Pada tahun 665 Hijriah Hizib Nawawi Adalah hizib yang cukup ampuh Bagi melindungi diri Dari segala gangguan makhluk Allah Baik di bumi Ataupun di langit Berkata Syekh Ali Bin Al-Jamal Al-Ansari Daripada guru-gurunya Bahwa pengamal Hizib ini Akan dipelihara Daripada Kejahatan jin Dan manusia Dan daripada Gangguan Penduduk langit Dan bumi Dan gangguan Tukang-tukang sihir Dan lain-lain Berkata Syekh Kutub Jamaluddin Yusuf Bin Abdullah Al-Qurani Bahwa orang yang tekun Membaca Hizib ini Selepas maghrib Dan selepas isyah Niscaya Tidak seorang pun Dapat melakukan Apa-apa Kepadanya Ditenung Disihir Ditipu daya Diperangi Dimusuhi Dan lain-lain Oleh karenanya Hizib ini Sangat bagus Sekali Kita amalkan Di zaman Yang penuh Dengan fitnah Seperti Sekarang ini Rabbi Fahamfahna Biberkatihim Wahdina Lhusna Bihurmatihim Wamithna Fih Tariqatihim Wamu'afatin Minal Fetan Terima kasih Terima kasih.